Intro Yo, sobat-sobat Adel Hero Balik lagi burung, gue Hobo Gaming Jadi ya, masalahnya di Adel Hero sekarang adalah Kalau misalnya kita udah nyelesaikan Shealand Kita udah nyelesaikan Aspen Dungeon Itu kalau ada hero baru Kita jadi susah untuk nyobain hero-nya Di Aspen Dungeon ataupun di Shealand Jadi, gue udah selama gue main akun-akun yang lain Gue udah buat akun baru Dan gue berhasil nge-build hero baru kita Sampai ke E5 Kalian tau, sekarang tuh nge-build hero sampai E5 pertama tuh Lebih mudah daripada dulu ya Kalian bisa liat, ini akun free-to-play Tapi gue udah punya E5, Homes yang Dan dia udah V2 Jadi kita akan nyobain Homes yang Oh iya, gue juga udah Soul Awakened Dan gue dapet 12,5 precision Gue dapet D Oke Terus Nah, gue rencananya bakal nyobain Homes yang di Aspen Dungeon Jadi ada yang pada penasaran kan Homes yang bisa gak di Aspen Dungeon Jadi kita akan nyobain sekarang Oke Gue udah beliin juga dia Soul Resonance Dan batunya dia Gue cari yang paling bagus sebenernya Gue pengennya apa ya Gue pengennya defense ya Attack HP gitu kan Tapi dapetnya attack precision Attack armor break Precision kayaknya lebih bagus menurut gue ya Gak tau sih Oh, dapet attack-attack Ini bagus nih Attack-attack tuh bagus banget Kalau boleh Kita akan Unlock Kita akan unlock Kita cari HP HP gitu Speed HP No Holy attack Holy damage attack HP Kita akan ngambil Soalnya ya Kita tuh pake Artifact golden crown Jadi kita butuh damage Eh, kita butuh Apa namanya Kita butuh HP lah Jangan speed HP Armor break No, no, no No, no, no No Attack, heal effect HP Heal effect dia bakal dapet banyak heal ya Di akhir ronde dia bakal dapet banyak heal Kalau kita pake attack Heal effect sama HP Holy damage attack HP Eh, bagus juga itu ya Holy damage attack HP ya Hmm Apa yang bagus buat dia ya Kayaknya holy damage attack HP cukup deh kayaknya Yup, kita akan Udah kita akan bawa holy damage attack HP Kita gak pake attack-attack Eh, karena Hah, gue bingung ya Tapi kayaknya holy damage attack HP lebih bagus daripada yang layang Attack-attack Soalnya kita pake golden crown bukan pake EMB ya Dan kita akan bawa Kamu Increase effect of being healed by 15% Oke Gue gak tau kita udah nyampe di akun ini tuh Gue udah main Aspen dungeonnya udah nyampe ke level berapa Tapi Kalo udah sampe dead Gue bakal ganti ke map purify Karena gue takut si Amenra Ya, kita akan Kasih dia enabling HP dikit Karena Karena kalo kalian gak tau Pasif skillnya yang mana tuh Pasif skillnya yang ini Bukan, yang ini ya Iya Dia akan Ngeheal sesuai dengan 30% dari max HPnya dia Jadi semakin banyak HPnya dia punya Semakin gede healnya Hero yang bisa heal tuh Itu yang paling bagus Di aspen dungeon Jadi kalo kalian mau main aspen Aspen dungeon Bawa hero yang bisa heal Atau hero yang Punya burst attack Kayak si Tix Itu bagus banget Untuk di aspen dungeon Gue kenapa dapet yang Ini malah Dapet yang kamu malah Dapet Star spawn yang attack-attack Tapi gak apa-apa sih Ayo kita naikin levelnya Dapet tambahan attack Lumayan Sampai level 30 Bisa banget Bisa banget Oh oke Sip Kamu terkandas di level 30 Gapapa Karena ini yang masih Masih baru banget sih Oh iya Di HG Masa kita gak punya skin Kalian tuh kekurangan skin Untuk hero-hero lain Kayak homes yang ini Gak ada skin World deck Gak ada skin Terus gue ngomong kayak gitu ya Ya udah Kayaknya tadi udah cukup Sampai disitu Kita akan bawa Dia ke aspen dungeon Kita akan bawa Dua hero aja sih Kamu 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 Gue bakal taruh lu di tengah Kayak gini Haha Safe Kayaknya udah semua deh Udah oke Udah oke Safe Kita udah nyampe ke Kita cuman punya Dua demon potion Tapi kita baru Astaga Nightmare Ini akan jadi video yang lama guys Dia akan one shot One kill Kayaknya gue skip Sampai kita bisa nyampe Setelah nightmare Apa ya Setelah nightmare Itu Ada hell dan death Kita masih nightmare Oh my god ya guys Kita akan skip Ioi Jadi gue udah main sendiri Sampai hell Satu Dan kita cuman dapet Satu tambahan Demon potion Dan emang dia Nggak sama sekali Nggak ada Masalah ya Semuanya masih Di satu Satu hit Satu kill One punch man Yep Matilah kamu si Vesa Ini juga kayaknya Kayaknya dia masih gampang Kalo untuk di hell ya Menurut gue ya Liat dia cuman satu Bro Holmes yang gigi Holmes yang juga Kayaknya bagus banget Di aspen dungeon Kalo menurut gue ya Kita lawan dua Walter Kayaknya kalo hell juga Masih No Dia cuman satu Satu punch aja Kayaknya masih hell Itu juga kayaknya Masih gampang Buat si Holmes yang Apalagi Holmes yangnya Udah V2 ya Yep 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 Jadi burung kalian semuanya Oh iya Gue juga baru sadar Kalo Holmes yang itu Kurang bagus Kalo dia Dikasih energi Di awal ya Soalnya dia harus Ngumpulin Dia harus ngumpulin Bola-bolanya Itu memangnya Potion-potionnya Itu Baru dia bisa Buat sisi Dove Kemusuh Kalo dikasih energi Di awal Kayak gitu Kalian liat Oh Sepertinya gue salah Gue pikir Dia harus ngumpulin Dulu potion-potionnya Biar bisa jadi burung Ternyata enggak Dia punya dua potion Itu warna biru Sama warna ungu Kayaknya hell Masih gampang deh Kayaknya Holmes yang ini Uh Iya kan Iya kan Kayaknya Holmes yang ini Akan lebih bagus Kalo kita tontonnya Dia di Setelah hell Itu apa Death ya Death Liat nih Dia masih Masih gampang banget Disini Jadi kayaknya gue bakal Skip dulu Temen-temen Jangan kemana-mana Tunggu ya Oke Oke Jadi kita udah nyampe Hell 50 Dan Dengan Maksudnya dengan Enggak ada Kesusahan sama sekali Gue selalu selesaiin Sebuah level Dengan Holmes yangnya HP-nya full Aduh Aduh Kayaknya ini orang bisa Dia nyelesaikan Aspen Dungeon Dia healnya lebih gede Daripada si Burnnya Oke Kita dapet Demon Potion lagi Salah satu hero yang bagus Setelah Eloise Menurut gue ya Itu Holmes yang Oh kita lawan Lord Bede Hero kesukaan semua orang Lord Bede Sayang Dia udah jadi burung Lanjut Karim 2 Hell kayaknya masih gampang Uh Apa-apaan itu Sekali Sekali sentuh Itu basic attack Kalau ngasih lah ya Oke Ngelawan 4 Uh Karim dan Siapa itu namanya Margaret Buset nih orang Lawan Lawan yang sama Balas dendam mereka Astaga Dia bisa nyerang 3 kali Kalian tau Jadi setelah dia nyerang Dia bakal nyerang lagi Satu Dia nyerang lagi Ini hero curang Kayak Garuda dia Tapi bedanya Kalau Garuda itu Cuman bisa ngeheal Kalau ada temen yang mati Itu Garuda Kalau misalnya Si Holmes yang Ada temen Atau dia pun sendiri Dia bakal tetap ngeheal Boom Ini mereka mati Karena poison kayaknya Aduh Ini hero bagus 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 di Aspen Dungeon Jadi gue akan tetap buat akun Untuk nyoba-nyobain hero baru Untuk temen-temen sekalian Jadi kalau kalian penasaran Kalian bisa Selalu ngecek channel gue Karena gue bakal mempersiapkan Video-video yang kayak gini Untuk temen-temen kalian Temen-temen kalian Temen-temen sekalian Soalnya banyak yang udah pada Nge-push 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 Dengan kemampuan Dengan akun mereka yang sekarang Mereka nge-push Nge-push Sampai selesai Aspen Dungeon Sampai selesai Selain Ntar kalau hero baru keluar Mau diapain hero barunya Pada bingung Pengen-pengen Coba hero barunya Di Aspen Dungeon Bagus apa enggak Nggak tahu Soalnya Aspen Dungeon Udah selesai Dan Aspen Dungeon Nggak bisa reset Makanya gue buat Akun-akun ini Untuk konten Capek sebenernya Kalau punya banyak akun itu Setiap pagi Diliatin Dan dimainin Setiap akun Kalau pagi-pagi Apalagi Kalau lagi kerja Tapi yang Demi temen-temen Apa yang enggak Demi kalian Jara Jara sekali sentuh Kayaknya kita Nggak menjadi masalah Kalian lihat Dia nyawanya Masih full Nyawanya Masih full Iya Matilah kau Kalau udah jadi burung Kayak gitu Nggak ada kesempatan Lu untuk hidup Kayaknya pertarungan Yang sebenernya Akan terjadi Di death ya Bahkan Hell pun Neraka pun Bukan tandingan Homes yang Ya Homes yangnya Udah Udah kuat sih Senang kali Gue ngeliat Hero ini Dia mati Karena poison Entahlah Gue lebih suka Homes yang Yang biasa Daripada yang Yang transcendence Homes yang biasa Dia bisa Poison Terus Dia bisa buat Dove Ya kan Itu yang bagus Dari si Homes yang Dan dia bisa Ngeheal Setiap ronde Setiap ronde Homes yang yang biasa Ini bisa ngeheal Sedangkan Kalau transcendence Homes yang Dia cuma bisa ngeheal Kalau pasifnya Itu udah Setak 6 kali ya Itu baru Dia bisa ngeheal Itu yang gue Nggak suka Healnya tuh Terlalu Terlalu lama Kalau Homes yang ini Healnya Setiap Ronde Jadi enak Nggak cepat mati Liat Full Nyawanya full Kita udah nyampe Di hell 76 Kayaknya kita bakal Terus sampai ke hell 100 Kayaknya ini Kayaknya tidak akan Menjadi masalah Kita akan skip Kok bakal skip Skip Kita akan skip Yoi Jadi ini udah hell 100 Dan dia tetap full Nyawa Nyawanya tetap full Nggak berkurang sama sekali Astaga Nihero Oke jadi sekarang Kita masuk Death Ke pertarungan Yang sebenarnya Yaitu si Death Oke jadi sekarang Kita lihat Sekarang Homes yang No Masih gampang Astaga Gue penasaran Homes yang sama Amendra Sama si Eda Bakal jadi kayak gimana ya Soalnya Dia ngeheal tuh Gue takutnya Dia bakal mati Gara-gara ngehealnya sendiri Kalau ngelawan Amendra Kalau ngelawan Amendra Masih cuman pake Ini ya Artifak yang biasa ya Bukan yang glittery Bukan yang radian Bukan yang splendid Masih Artifak golden crown Yang biasa doang Kita dari tadi Gue gak pake Oh lawan Penny Oke oke Dari tadi gue belum pake Demon potion ya Sekarang kita lawan Penny Gue pengen liat Oh no Penny mati gara-gara racun Gak jadi penelitiannya Oh ini dia Nah ini dia Gue pengen nyoba Tanpa adanya Energi ya Ini tanpa energi Oh iya Liat Dia ngeheal dirinya sendiri Dan Itu yang gue takutin Dia bener-bener ngeheal dirinya sendiri Dan dia mati Dan dia liat Nyawanya langsung kurang setengah Berarti emang Amandra itu Counternya Homes yang menurut gue ya Kalo di Aspen Dungeon Jadi berikutnya Kayaknya kalo kita masuk Aspen Dungeon Kita harus pake Mark Purify Uh tak ada obron Gue lupa Dia healnya Dia healnya banyak Entahlah kita harus Ngelawan yang mana Kalo kita Ngelawan obron Dan kita pake Mark Purify Kemungkinan kita bakal Ditwine Sampai mati Itu gede banget Tapi kalo dateng Muncul si Amandra dan Ada Kayaknya kita harus Pake ini ya Energi kalo kita Ngelawan Ada sama Amandra Dan kita tetep Pake Dan kita Akan tetep Menggunakan Si Sisi Purify Yang penting Ngelawan Amandra Dan Ada Kita pake Energi Kayaknya itu Rencana Taktik Taktikal Sekarang Kayaknya Kayak gitu Gue sebenernya Pengen nyobain Pake Mark Purify Cuman Kayaknya Dan ini Kalian bisa Ngelawan Ada Pake Energi Kayaknya Nggak Menjadi Masalah Soalnya Mereka Bakal Jadi Burung Yap 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 Oke Oke Nah ini dia nih Ini dia Pasalahnya Kita satu-satunya Di Aspen Dungeon Death Iya Syukurlah Dia punya heal Heal Akil Ronde Dari Holmes Yang itu Bagus banget Kita dapet Dapet Demon Potion Lagi Yap Sisi Purify Kayaknya Bagus Oke Ini nggak mungkin Satu Iya Bener Ya Buang-buang Energi Untuk Sigmund Tapi Sigmund Mati Gara-gara Kayaknya Ada Bug Energi Kita keluar Dulu Terus Kita masuk Lagi Bukan Salah Masuk Nah Melawan DA 2 No Problem Kayaknya Kita bisa Sampai Ke Death 50 Kalau Menurut Gue Nah Ini dia Nih Oh Tapi Kita Punya Energi Lihat Kita Sekarang Punya Energi Ayo Kita Pengen Gue Pengen Lihat Nih Gimana Interaksinya No Gak Ada Yang Diburung Dia Bakal Heal Lagi Di Akhir Ronde Ah Itulah Dia Akhir Dari Akhir Dari Petualangan Kita Di Aspen Dungeon Dan Emang Menurut Gue Amanra Sam Amanra Itu Counter Banget Si Homes Homes Dengan Healing Charm Bukan Healing Curse Amunra Sakit Banget Soalnya Homes Yang Itu Heal Banyak Banget Oke Jadi Untuk Melawan Tim Kayak Gini Kita Perlu Mark Purify Gitu Aja Kali Kalau Kita Melawan Tim Amunra Dan Ada Di Next Time Berikutnya Kita Masuk Aspen Dungeon Kita Akan Coba Pake Mark Purify Ntar Kalau Kita Ketemu Si Obron Kita Akan Pake Energi Di Ronde Pertama Kayaknya Kayak Gitu Aja Lebih Bagus Ya Kayaknya Kita Akan Coba Selanjutnya Yang Seperti Itu Ayo Kita Mau Belanja Shopping Aspen Dungeon Tempat Shopping Teman Teman Kalau Kalian Lihat Wishing Coins Pake 1500 1 500 Gold Beli Ini Penting Banget Wishing Coins Beli Semua Wishing Coins Yang Ada Disini Yang Pake Gold Jangan Beli Yang Pake Gems Pake Gold Beli Wishing Coins Penting Arena Ticket Kalau Kalian Pengen Main Di Arena Beli Ada Lagi Ada Gue Suka Beli Arena Ticket Gue Beli Wishing Coins Dan Gue Beli Spirit 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 Itu Ambil Ambil Kalian Ambil Kalian Ambil 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 Lagi Beli Semua Wishing Coins Banyak Ambil Spirit Beli Dan Arena Tiket Nah Kayak Gitu Sip Jadi Untuk Aspen Dungeon Percobaan Pertama Ada Merah 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 Ada Apa We Bro Oh Disini Yeah Dapet Ini Apa Si Upgrade Any Star Swamp To Level 21 Thank You Yes Kita Pass Nightmare Kita Dapet Gems Dan 100 M 120 M Gold 1000 Gems Thank You Oh My God Bagus Banget Bagus Banget Aspen Dungeon Thank You Oh Ya Teman Teman Kalau Ada Teman Teman Yang Masih Bingung Ya Ada Pemain Baru Yang Masih Bingung Dia Udah Ngebuild Heronya Sampai ke L5 Tapi Kok Levelnya Gak Bisa Dinaikin Ya Udah 335 Gak Bisa Dinaikin Lagi Terus Dia Ngeliat Video Adel Hero Di Youtube Itu Hero Bisa Dinaikin Sampai 350 Terus Dia Tanya Kenapa Itu Karena Kamu Belum Nyes Aspen Dungeon Jadi Kalau Kamu Mau Nambahin Max Dari Level Kalian Kalian Bisa Lihat Sekarang Ada Tombol Tambah Tombol Keatas Artinya Homes Udah Bisa Dinaikin Sampai Ke 345 Tadi Kan Gue Udah Nyelesaikan Nightmare Jadi Kalau Udah Nyelesaikan Nightmare Max Level Hero Kalian Akan Bertambah Sampai 345 Kalau Udah Nyelesai Dead Max Levelnya Akan Jadi 350 Jadi Kalau Teman Teman Ngeliat Akun Yang Udah Punya Hero Level 350 Artinya Akun Tersebut Udah Nyelesaikan Aspen Itu Aja Untuk Video Kali Ini Semoga Kalian Terhibur Gue Akan Tetap Ngebuild Si Homes Yang Semakin Kuat Imprint Ya Bisa Attack Juga Mau Not Enough Oke Lassip Ini Akun Free to Play Ini Bukan Akun Apa Namanya Bukan Akun Beli Ini Akun Free to Play Dan Gue Build Dari Awal Selama Gue Ngasih Akun Akun Konten Konten Yang Lain Gue Ngebuild Akun Ini Dari Awal Untuk Tujuannya Untuk Ini Tunjukin Hero Baru Untuk Teman Teman Ya Udah Semoga Kalian Terima Dengan Video Barusan Tunggu Aja Lagi Di Aspen Dungeon Percobaan Kedua Dengan Homes Yang Sampai Jumpa Lagi Dan Ingat Jangan Kesehatan Sampai Jumpa Lagi Di Video Selan Barang Gok Gaming Bye Bye